Terima kasih. Selamat siang. Selamat datang di FGD yang dikemas dalam online interactive discussions, kerjasama antara PJCI, PLN, BPPT, Icon Plus, dan Institut Teknologi PLN. Saya Astri Kartika, moderator FGD pada siang hari ini. Terima kasih. 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 Bapak Edy Bidiono. Selamat siang, Pak Edy. Kita juga sudah hadir keynote speaker, sangat istimewa, Bapak Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Tersero. Pak Bob, selamat siang, Pak. Terima kasih. 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 di Indonesia, dan keempat, mempersiapkan kita untuk mampu berinovasi yang diperlukan bagi upaya PLN mensukseskan visi customer focus yang telah disanakan oleh Pak Dirut. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami mengusahkan terima kasih kepada Pak Bob Saril, yang nanti akan memberikan keynote space atau dukungannya, kepada para sponsor, kepada para pembicara, dan juga kepada discussion yang telah berpartisipasi atau akan berpartisipasi nanti, Kuna mendapatkan atau memperdalam pengetahuan kita yang kita boleh dari para pembicara. Dua pembicara yang berasal, yang pertama dari EDF, Mr. Nagi, dan juga Mr. Zhang dari State Great of China, dua-duanya adalah mereka-mereka yang telah berpengalaman di dalam implementasi smart grid, advanced matter infrastructure di negaranya masing-masing. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi kontribusinya dalam menambah pengetahuan kita pada hari ini. Kami usahkan selamat menempuh FGD ini. Dan sekali lagi, terima kasih. Semoga Allah mereduhi kita semua. Biai Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pembukaan FGD ini. Kita langsung saja, selanjutnya saya sangat excited untuk memperkenalkan keynote speaker kita pada siang hari ini. Bapak Insinyur Bob Saril, Engineering Science. Semoga tidak salah ya Pak menyebut nama titelnya ya Pak. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Terwijaya tahun 1993 dan Master di University of New South Wales tahun 2002. Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Manager PLN wilayah Aceh, kemudian GM PLN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan terakhir sebelum menjadi Direktur beliau sebagai GM Distribusi Jawa Timur. Pengalaman beliau mengelola ratusan ribu jutaan pelanggan, bahkan hingga sekarang puluhan juta pelanggan ke PLN untuk memberikan customer experience tentu sangat istimewa. Kita ketahui saat terjadi lonjakan pemakaian dan tagian listrik selama pandemi, beliau terdepan dalam menjelaskan hal ini di berbagai media secara gamblang dan lengkap sehingga dipahami oleh seluruh stakeholder PLN. Beliau juga memiliki sederet penghargaan, antara lain Indonesia Green Award tahun 2020, Surabaya Marketing Champion tahun 2019, dan Indonesia SDGs Award kategori platinum tahun 2019. Baik, dalam 15 menit ke depan, kita akan mendengarkan paparan beliau dengan judul Titik Transaksi Sebagai Kunci Peningkatan Efisiensi. Terima kasih Mbak Astri. Langsung saja ya Mbak Astri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, co-founder dan co-founder daripada PJCI, Bapak Edi Widiono. Yang kami hormati juga Bapak-Bapak para pembicara, ada teman saya yaitu Bapak Insinyur Hija M. Engs, sama-sama di BKAPI. Kemudian ada Pak Ignatius Sreendroyoko, teman saya juga. Kemudian ada Mr. Hamadjit Singh Nagi, dan Zhang Heilong. Terima kasih banyak untuk menunjukkan kami dan untuk berbagi tahu dengan kami. Seperti yang telah kita ketahui, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, semua utility saat ini menghadapi apa yang dinamakan transforming the future technology yang terdiri daripada 3D yang harus diamati dan dicermati dan tentu saja harus dilakukan perubahan transformasinya. Pertama adalah bagaimana kedepannya itu adalah dekarbonisasi, kemudian masalah digitalisasi dan decentralization. Tentu saja disrupsi akibat 3D ini berdampak kepada pergeseran, mulai daripada konsumsi kita, maupun tren penggunaan di elektronik pada sisi pelanggan. Tetapi di sisi daripada supplier atau pemberi kerja atau utility juga mengalami perubahan. Tentu saja di dalam pertama kali pengoperasian daripada jaringan mereka ataukah pengoperasian daripada pembangkitan yang mereka miliki. Nah, perkembangan teknologi juga ini memungkinkan perubahan gaya hidup untuk hemat energi dan ramah lingkungan. Dan dengan kata lain, customer value bukan lagi berbicara tentang keandalan, namun juga sistematitas kepada environment dan konektivitas pada pelanggan yang pada akhirnya tentu saja pelanggan menginginkan suatu experience atau pengalaman di dalam melakukan suatu transaksi atau di dalam pelangganan dengan suatu utility. Challenging the power industry this ini dapat kita lihat pada slide berikutnya betapa nanti di dalam poin utama yang kita perhatikan pada generation, market operational, dan transmission, dan distribution sampai smart matter yang ini akan kita bahas pada ujungnya. Tetapi izinkanlah kami membahasnya satu-satu kalau kita perhatikan bahwa pada sisi generation dan hampir pada smart matter pun, pada end-usernya, kalau kita lihat adalah yang akan di-challenge merupakan aset life cycle management-nya. Bagaimana kita ingin memanfaatkan aset itu secara benar-benar, mulai dari bagaimana melihat aset management itu secara performansnya, kemudian kita lihat bagaimana worker daripada digitalnya yang ada, kemudian juga tentang bagaimana aset, perencanaan aset yang smart di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita lihat juga tantangan berikutnya adalah bagaimana mengoptimiskan energy plus karena adanya 3D tadi, aliran yang, aliran energi yang 3D tadi yang disebabkan itu tentu saja akan menyebabkan pada platform aggregation energy pada sisi pembangkitan, dan juga bagaimana platform kita harus kita bentuk untuk melihat supply, real-time supply and demand, sekaligus bagaimana mengontrol real-time, real-time daripada network kita. Jadi, kalau kita lihat pada sisi pelanggan, nanti kita lihat juga bagaimana device-device mereka bisa saling interoperable dan saling terhubung. Nah, tantangan ketiga adalah bagaimana integrated customer services pada sisi distribution, dan juga tentang smart meter sendiri. Pada sisi layanan customer kita, kita akan tentu saja di sisi distribusi akan mengalami integrasi energy storage yang sudah tersedia dan cost effective di pasaran. Dan pada sisi end user juga, akan kita perhatikan juga bagaimana tentang manajemen energinya, kemudian kita lihat model customer digitalnya seperti apa, dan juga saja integration solution energy yang disediakan oleh utility yang akan dinikmati oleh pelanggan. Nah, kalau kita perhatikan sebelah kanan, kita melihat juga real value yang ingin didapatkan, karena saya ingin lebih membahas tentang end user ini, real value yang ingin didapatkan oleh pelanggan itu dengan melakukan integrasi customer service dari utility itu adalah trust dan transparasi. Tentu saja sekarang mereka menginginkan suatu transparasi dan trust, dan saat ini kita betul-betul sudah mengalami ini, seperti yang PLN mendapatkan beberapa pertanyaan dalam satu bulan belakangan ini. Nah, setelah kan pada sisi yang lain yang kita harus perhatikan juga adalah masalah data processing and monetize. Ini yang perlu juga kita diskusikan lebih lanjut, apakah itu di EMI nanti, bagaimana memonetize daripada data dan memprosesi data. Karena pada hakikatnya, dengan semakin banyaknya penggunaan daripada smart meters, tentu saja data semakin big, besar, dan tentu saja data ini harus dimonetize supaya ada memberikan value kepada tidak hanya kepada utility, tetapi kepada customer itu sendiri. Next. Kalau kita perhatikan, ini adalah salah satu contoh daripada bagaimana transparansi yang diinginkan oleh pelanggan. Next. Next slide, please. Kalau kita perlihatkan, kalau tadi kita lihat pada sisi pelanggan tadi menginginkan value itu adalah transparan, kita juga utility harus sedapat mungkin bisa memetakan transparansi mereka dan apa yang terjadi di lapangan. Nah, yang baru-baru ini terjadi di lapangan adalah bagaimana masyarakat masih belum terlalu memahami tentang bagaimana mereka perhitungan daripada konsumsi listrik yang telah mereka pakai. Padahal, pada hakikatnya, kita sudah ketahui perhitungan itu sangat mudah, itu adalah bagaimana kita volume daripada pemakaian sendiri dikalikan dengan tarif yang ada, itulah yang akan terhitung di dalam pemakaian atau perhitungan konsumsi listrik yang ditagihkan kepada pelanggan. Nah, ini tantangan ke depannya, ini adalah bagian dari PADU utility, tetapi partisipasi daripada pelanggan sangat dibutuhkan. Ini juga merupakan tantangan ke depan kalau kita nanti berbicara kepada MI atau AMI Advanced Metering Infrastructure. Next, coba. Nah, kalau kita perhatikan, sekali lagi, bagaimana scheme bisnis digitalisasi kita, kita lihat ada upstream inisiatif dan downstream inisiatif. Ini adalah merupakan bagian daripada tadi yang telah dijabarkan di dalam perbahasan kita challenging ke depannya. Marilah kita lihat kepada upstream inisiatif itu sendiri. Bagaimana sekarang operation center kita itu mempinding data kepada big data untuk dimonetize dan visualisasi sehingga menjadi suatu information. Kemudian di dalam operation center kita, kita lihat di bawahnya adalah energy management system. Bagaimana kita melakukan analisa dan konsumsi daripada energy primer, kemudian bagaimana men-schedule power generation, bagaimana kita men-schedule daripada outage dan outage management itu sendiri, sedangkan juga monitoring aset management-nya, setelah power gate dan transmission. Nah, kalau kita perhatikan peran daripada AMI ini adalah downstream inisiatifnya, bagaimana nanti teringinkan dikasih, tetapi tetap dia adalah AMI ini merupakan in-home display yang harus real-time consumption data dan real-time power tarif data. Tetapi tidak hanya itu saja, karena sudah mencapai advanced metering infrastructure, tentu saja diharapkan AMI juga mengintegrasikan suatu online monitoring kepada penggunaan-penggunaan yang ada di pelanggan. Ataukah bagaimana memanage demand untuk bagi pelanggan itu sendiri ataukah bagi utility. Nah, dari situ bisa kita utility melakukan pelayanan-pelayanan melalui customer service-nya. Kita kembali kepada bagaimana yang implementasi daripada di PLN sendiri. Sebelum kita melihat daripada implementasi dari PLN, maka kita harus perhatikan juga apa yang tersedia pada saat ini. Apa yang kita punya hari ini, yang existen. Seperti yang kita ketahui, metermeter yang digunakan saat saat ini adalah masih analog yang bersifat apakah semi-digital ataukah digital. Kemudian, di dalam beberapa hal kita lihat, kita menggunakan sejak tahun 2010 ada yang dinamakan Master Prabayar dan Paskabayar. Itu kalau sebenarnya sudah menuju ke arah digitalisasi, tetapi belum melakukan komunikasi dua arah. Nah, next. PLN itu di dalam melakukan pendekatan digitalisasi sebelum mencapai advance metering adalah pertama yang kita ingin lakukan pendekatan digitalisasi PLN pada saat ini adalah cost-efektif dan masih bisa digunakan secara masif dan secara besar-besaran di dalam PLN. Pertama kita adalah untuk mendekati di dalam transaksi itu, kita menggunakan aplikasi mobile dengan semi-manual. Sebenarnya kita menggunakan aplikasi ACMT untuk petugas yang datang ke lapangan. Di mana aplikasi ACMT ini men-tagging daripada gambar, men-tagging position daripada petugas itu atau rumah tersebut, kemudian ditambahkan dengan foto. Jadi kita harapkan bahwa petugas yang datang itu bisa diketahui tempatnya dan fotonya. Kemudian, kedua yang kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan juga ada yang dinamakan dengan pembacaan meter mandiri atau melalui SWACAM atau SWACamera yaitu bisa melalui WA atau aplikasi new PLN mobile yang sudah kita luncurkan secara internal. Nah, seperti yang telah Pak Edi sampaikan, kemudian seterusnya kita melakukan juga pendekatan untuk meter satu arah tetapi sudah bisa secara automated meter reading di AMR-kan, kemudian AMR ini dikembangkan dahulunya oleh pihak luar tetapi sekarang pada saat ini kita dikembangkan melalui anak perusahaan kita, melalui AMIKON-nya. Kemudian ketiga, kita juga di dalam mencapai itu telah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan tentang AMI atau to which matters yang kita lakukan. Nah, ada beberapa tempat yang telah kami lakukan. Next slide, please. Next, sekali lagi. Kita ada beberapa tempat yang kita lakukan adalah misalnya di Tamas Yasmin, kemudian kita lakukan juga di Bali, kita menggunakan teknik Lora, dan kemudian kita lakukan juga di Jakarta untuk beberapa tempat. Nah, harapan kita ke depannya ini adalah AMI ini, memang kita akan terus lakukan kajian-kajian mendalam karena pertama kali tentu saja kita menginginkan advanced metering infrastructure ini sangat bermanfaat tidak hanya kepada PLN, tetapi harapan kita adalah bagaimana kita memberikan suatu kepuasan kepada pelanggan melalui customer experience. Artinya di sini kita harapkan AMI ke depan ini tidak hanya berfungsi sebagai meta transaction only, tetapi juga memberikan nilai tambah edit value baik kepada PLN, yaitu melalui suatu pendekatan untuk meredusi daripada susut, ataukah dia ke depannya adalah untuk bagaimana transaksi ini lebih transparan lagi, atau bisa digunakan sebagai database kepada PLN. Nah, yang ketiga adalah harapan kita AMI ke depan ini memberikan kita suatu gambaran tentang pola-pola pemakaian, sehingga pada ke depannya kita akan mengoperasikan sistem kita secara baik dan benar. Nah, di sisi pelanggan harapan kita AMI saja bisa terintegrasi dengan pemakaian device-device yang ada di pelanggan tersebut, sehingga device-device yang ada di pelanggan ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan kepada pelanggan, sehingga mereka betul-betul dapat menggunakan peralatannya secara efisien dan efektif, dan sekaligus bisa memiliki eksperien tertentu di dalam penggunaan-penggunaan dari peralatan mereka, dan informasi-informasi ini disediakan PLN dalam bentuk aplikasi ataupun manajemen sistem. Demikianlah pengantar dari saya, harapan saya pada diskusi hari ini dapat memberikan suatu hasil yang lebih dalam lagi tentang bagaimana pemanfaatan daripada AMI. Dan kami mengingatkan adalah PLN sekarang memiliki 76 juta pelanggan lebih, dan di antaranya adalah masih 92 persen di masih pelanggan rumah tangga atau residensial. Dan ini sebagian 46 persen berkontribusi di dalam penghasilan. Harapan kita adalah tentu saja dengan adanya AMI ini kita akan lihat dahulu bagaimana cost effectiveness-nya, kemampuan daripada perusahaan untuk mendanai, sekaligus bagaimana nantinya AMI ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengintegrasikan misalnya rooftop dan sebagainya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Edi Widiono bersama PJPI yang sudah menginisiat untuk diskusi FGD pada hari ini, dan juga kepada para pembicara. Harapannya kita nanti masukan-masukan ini dapat kita kaji lebih lanjut di PLN. Wabilai topik wahli daya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bob atas paparan yang mencerahkan dan memberikan gambaran bagaimana kira-kira ya grandisan digitalisasi PLN dalam mengelola transaksi energi kepada pelanggan untuk customer fokus di era industri 4.0 ini. Mohon maaf Pak Bob, apakah masih bisa bersama-sama kami atau mungkin juga ada kegiatan lain ya sepertinya ya. Oke, baik. Kita lanjut. Kita beranjak ke langsung ya. Ini acara inti kita, yaitu paparan dari narasumber. FGD kita, kita akan berdiskusi dalam dua bahasa ya, karena kita ada narasumber dari IDF India dan SDSC di Cina. Nah, FGD kita dibagi menjadi, kita nanti langsung ya, berarti dari pembicara pertama sampai pembicara keempat. Untuk question and answer sessions, kita akan letakkan di belakang setelah seluruh pembicara menyampaikan paparannya. Rekan-rekan yang bergabung di dalam kegiatan FGD kita pada siang hari ini dapat menuliskan pertanyaannya di chat box di Zoom atau di komen di live streaming YouTube channel Ekadin. Baik, kita langsung saja untuk sesi pertama. Kita akan berdiskusi tentang teknologi dan metodologi implementasi AMI dan pengalaman implementasi AMI di perusahaan utility di India. Kita akan ada dua speaker pertama. Yang pertama adalah Bapak Riza, M Engineering IPM. So, he graduated from Department of Electrical and Electronics, Faculty of Engineering, Okayama University, Japan. Major in power electronics under the government scholarship. So, he was visiting scholar at Tokyo Institute of Technology for Power Harmonic Studies in 2002, sponsored by AIEJ. He was also the head of engineering center of BPPT. Now, he is head of electrical technology divisions in Center for Energy Conversion Technology, BPPT. Please welcome Pak Riza, who will share with us about smart meter technology and advanced metering infrastructure. Silakan Pak Riza, Bapak memiliki waktu 15 menit. Baik, terima kasih, Mbak Astri, selaku moderator. Yang saya hormati, Pak Edi Wedolno, selaku founder dari PJCI. Yang saya hormati, Pak Zainal Arifin dan juga Pak Harihar Toyo. Serta dua rekan kolega saya di BKIPI, Pak Bob Saril, yang saya hormati. Selaku direktur Niagara PLN, serta Pak Renda Yoko. And also this speaker, Mr. Zainal Arifin dan Farmajid. I will start my presentation. Since I prepare presentation material in Bahasa Indonesia, please allow me to present the link on the presentation in Bahasa Indonesia. Oke, saya langsung masuk kepada outline. Saya mencoba menyampaikan dalam runtutan outline sebagai berikut tentang dasar advanced metering infrastructure, menyangkut di sini definisi, struktur, benefit, kemudian juga tentang smart meter. Karena tadi dijelaskan juga bagaimana smart meter itu bisa banyak mengkoleksi data, mengukur. Jadi akan sedikit mengulas masalah topologi rangkaian di smart meter, kemudian sistem komunikasi data, bagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam design system, kemudian langkah kita menuju implementasi AMI, serta terakhir mengenai bagaimana mengutilisasi dan representasi data. Kita sudah sama-sama pahami mengenai definisi dari advanced metering infrastructure, tadi di awal juga sudah baik oleh Pak Edi Wilno ataupun dari Pak Bob, sudah menjelaskan intinya adalah integrasi dari tiga komponen utama di sini, yaitu meter energi, sistem komunikasi dua arah, serta sistem IT di belakangnya. Di sini menyangkut data report study, manajemen data, dan sebagainya. Di sisi ujung dalam hal ini ke customer, AMI sebenarnya tidak hanya menyangkut ke kelistrikan saja, AMI didesain untuk bisa mengakomodir utility lain dalam hal ini gas dan juga air, namun dalam hal ini mungkin diskusi di sini kita batasi bagaimana AMI ini kaitannya dari ketenaga kelistrikan. Ini adalah struktur dasar dari AMI. Di sisi ujung adalah bagaimana ekipmen-ekipmen meter di sini, apakah itu meter di pelanggan langsung, di pelanggan residensial, langsung kepada ekipmen-ekipmen khusus atau ekipmen meter tertentu yang dipasang meter tersebut. Kemudian meter ini melalui komunikasi, sistem komunikasi sendiri bisa bermacam-macam, ada PLC, ada GPRS, radiofrekuensi, dan sebagainya. Nah, kemudian data-data yang terukur ini ditransmisikan, dikirimkan melalui media komunikasi ini dan diolah di back-end yang di sini ada beberapa struktur sebenarnya, mulai dari head-end system, kemudian meter data management system, dan juga pengolahan data baik itu untuk customer, untuk bisnis, dan juga untuk dari sisi teknis dalam upaya untuk mempermudah mengelola data kelistrikan. Di awal juga tadi sudah disinggung bagaimana sejak dari meter yang analog, kemudian beralih ke meter reading, PLN sendiri sudah mengoperasikan, kalau tidak salah mungkin nanti bisa dikirimkan sekitar 260 ribu meter atau meter reading yang terutama dipasang di sini di pelanggan industri dan juga pelanggan bisnis. Namun demikian di sini komunikasi AMR masih one way, jadi sifatnya AMR ini mengirimkan data ke data kolektor, kemudian diolah di sistem manajemen pelanggan PLN. Nah, apa yang membedakannya AMR dengan AMI? Jadi AMI mempunyai fungsi dan fitur yang lebih luas, jadi tidak hanya menyangkut billing dan metering, tapi juga terutama di sini adalah bagaimana komunikasi dua arah sehingga pelanggan juga bisa berpartisipasi, bisa mengelola datanya, memonitor, dan juga mengoperasikan ataupun mengelola sistemnya, sistem plastikannya secara jarak jauh. Jadi inilah yang membedakan antara advanced metering infrastructure dan automatic ataupun automated meter reading. Trend dari metering sistem sendiri juga mengalami perubahan yang semakin canggih, semakin lengkap, terutama di sini didukung oleh kemampuan dari sistem baik itu untuk sensing, akurasi di sensing, kemudian juga di kecepatan dalam hal pengolahan data, dan juga media komunikasi. Dari mulai di AMR yang one way, mengarah kepada AMR, kemudian juga full advanced metering infrastructure dengan kemampuan berkomunikasi secara dua arah. Di sini dijelaskan bagaimana perkembangannya dan fungsi-fungsinya, serta bagaimana itu memberikan benefit kepada stakeholder. Manfaat utama AMI kira-kira demikian, bagaimana energi bisa lebih optimal didapat, kemudian juga lebih apurat, dan hampir real-time di sini ya, karena bagaimanapun tetap ada jeda, tapi di sini boleh dibilang informasinya itu hampir real-time. Kedepan juga nanti bisa mengakomodir bagaimana fitur demand response yang memungkinkan pelanggan untuk mengatur pemakaian listriknya. Demikian juga ketika grid membutuhkan, misalkan suplai balik dari energi storage misalnya, yang dimiliki oleh pelanggan, itu bisa juga disalurkan ke grid untuk memperkuat atau mendukung grid ketika terjadi kekurangan daya. Selain itu juga modul power quality bisa semakin lengkap di fit metering ini, sehingga permasalahan power quality ini bisa kita monitor lebih akurat. Selain itu juga manfaat dari tambahan dari AMI ini, integrasi lebih mudah, bagaimana sumber energi terbarukan, khususnya PLTS yang semakin populer, digunakan di rooftop-roftop pelanggan, ini juga memudahkan kita mengintegrasikan PLTS melalui meter yang ada. Kemudian juga saat ini kita juga sudah mulai berkembang bagaimana kendaraan listrik, BPT juga sekarang sedang mendorong agar pengguna kendaraan listrik bisa semakin banyak, kita mengoperasikan beberapa charging station, dan kita sudah mencoba bagaimana pola transaksi, pola komunikasi antara meter dan charging station. Dan tentu saja dengan semakin lengkapnya fitur ini, distribusi manajemen bisa lebih mudah dan lebih efektif dikelola melalui advanced distribution automation. Ini adalah rangkuman dari beberapa manfaat yang mungkin bisa disummary di sini, dari berbagai sumber, bagaimana dari sisi grid, meter, customer, finance, dan hal-hal yang bisa diperoleh manfaatnya dari penerapan AMI. Sedikit masuk kepada device itu sendiri, karena topiknya di sini agak mengulas mengenai snark meter. secara basic, pada dasarnya smart meter atau kawang meter itu hanya membaca tegangan dan arus melalui CTPT, kemudian mendeteksi sudut fasa, kira-kira ilustrasinya seperti ini, bagaimana mengkonek dari meter ke jaringan. Nah, dari situ, dari arus, tegangan, dan sudut fasa, di mana kita dapat frekuensi, maka kita dapat menghitung besaran-besaran turunan dari tegangan dan arus ini, seperti daya, daya juga bermacam-macam, daya aktif, reaktif, kemudian hingga sampai kepada harmonik. Harmonik juga nanti besarannya banyak, apakah itu sudut fasa, amplitude-nya, dan lain-lain. Nah, kemampuan ini sangat didukung oleh berkembangnya teknologi mikroprocessor, sehingga banyaknya besaran tersebut, selain juga bisa diukur secara akurat, perhitungannya juga lebih teliti, dan kecepatan proses yang tinggi ini memungkinkan untuk menghitung, menampilkan besaran-besaran listrik yang banyak dan kompleks. Ini kira-kira blok diagram dari sebuah smart meter, ada transmitter di sini, kemudian analog to detail conversion, CPU sebagai otak dari pemprosesan data, kemudian tampilan kepada LCD, dan juga memory, serta fitur komunikasi untuk pengiriman datanya. Tiga utama yang membedakan smart meter dengan metering standar, bisa diamerikan di sini, adalah modul komunikasinya, kemudian mampu memonitor data secara real-time, serta kemampuan untuk memutus dan menghukum beban secara remote. Di sini, di beberapa literatur, juga kita dapatkan bahwa di sini bukan hanya sekedar bidireksional, tetapi adalah juga two-way communication. Jadi di sini ada sistem acknowledgement, sehingga data ini benar tersampaikan dengan akurat. Maaf, Pak Riza. Maaf untuk menggantung. Jadi, kita masih ada 5 atau 6 minit untuk mengingat. Dan juga, saya ingin mengingatkan bahwa kita ada orang-orang di sini dari India dan China. Jadi, dari SDCC, saya hanya mendapatkan informasi bahwa orang-orang dari SDCC dan juga penggantung mereka yang menonton FGD ini hari ini. Jadi, apa yang Anda ingin kalau Anda bisa berbicara di bahagian berbicara antara Inggris dan Indonesia. Maaf untuk ini. Oke, saya cuba berbicara. Ya, maaf. Terima kasih. Terima kasih, Pak Riza. Ya, ini adalah pemerintah utama untuk kalkulasi elektrisi. Seperti yang Anda tahu, pertama, kita kalkulasi kepada circuit dan kuantung, OK, kita ingin mengalasi mengalasi aktekan power, dengan emas keren, dengan menggunakan formula yang diulang dalam microprocessors. Oke, karena kita beredang mengalas kemuntungan mengenai powernya, walaupunnya tidak cukup hanya untuk bergadar dengan mengeluarkan RMS, tetapi juga, kita perlu tahu, kita perlu tahu, kita perlu menemukan the waveform in one cycle so in this case the sampling rate some algorithm to windowing filtering it is very important this is once again about the power quality how to detect the event for the high end for the complete system of the method that can handle the power quality it is also important to get this information in this case how to detect the transient voltage and also voltage as well and interruption okay this is the some standard that we already available in Indonesia in SNI this some standard and also some standard also that we want directly related to the smart matter it is IEC 62056 okay about the protocol when we talked about the communication we have to know also what kind of protocol that we can use for the communication between the device and the IT system as we know that this is the very common protocol in the advanced metering start again we call it DLMS device language message specification this is the open protocol and as we know that in the smart matter application there are also some proprietary protocol okay this is the the uh sorry sorry the development of uh the of the power monitoring in electrical system uh since the era of 1960 at the at that era uh the metal also maybe only in the generation and transmission system but nowadays is the very uh very uh very uh very uh complete uh complete of application now available in the low voltage area and this is the advanced feature of the uh uh capability of the uh advanced uh matter in uh available now in uh in the uh now okay uh okay next is about the how to uh 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 about the communication system yeah as uh in this case we have to know uh in the application of the uh am i also we have to know how to implement in the uh dense area in the mountain and in this case not also geographical system but also the performance in this case bandwidth latency reliability security available uh very important to be uh uh apa dipertimbangkan uh sorry yeah it's okay pak it's okay mix 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 yeah mungkin saya agak sedikit ini jadi mata saya juga sudah mulai ini mohon maaf jadi disini kita kombinasikan ya antara bagaimana pilihan komunikasi yang beragama ini dan kebutuhan biaya and also we at the end we have to calculate also the total cost of ownership not only the infrastructure uh and also the communication media in the operation uh system uh this is the summary uh uh the about the requirement in the network system and the roughly about the cost structure of the mmi application data this is the data from um epri yeah uh how about the the cost structure in the application the implementation of the mmi okay uh next is about the how to transmit the data yeah as we know in indonesia kita juga sudah tahu disini ada dua dua sistem ya untuk uh matter ini single phase and three phase uh this is the standard uh data structure for the single phase uh meter and this is the uh data uh format the sequence data sequence to be transmitted in the three uh phase system uh and in this case uh i want to emphasize that uh we we need to also to make a standard how to make a labeling labeling in the meter mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin saya disini menjelaskan bagaimana eh kaitannya antara satu meter ini ke arah eh sisi upstream jadi di sini juga nanti akan sangat memudahkan bagaimana collecting sorting data dari level yang terbawah sampai ke atas oke eh sisi di eh ini adalah beberapa pertimbangan dalam desain sistem ya kira-kira apa data yang akan diambil seberapa banyak dan itu sedia sini kita tidak hanya untuk mencatat meter ya yukiditasitas dasar sama sangat penting oke kemudian yang poin disini bagaimana pola pemberian nomor id meter sehingga kita bisa mengatur mengelompokkan menganalisisasi sorting sehingga memudahkan di dalam pengolahan di sisi uh abstrak di sisi sistem pengolahan datang uh and also this is important how to be uh to level the meter uh especially for the monitoring of renewable energy source yeah in this case we can make a real energy transaction between the source and the customer oke kemudian yang kedua bagaimana tipe eh kategori yang pelanggan yang berbeda dan penyeragaman format tadi saya sudah sedikit jelaskan eh ini adalah langkah kita yang di Indonesia bagaimana PLN mencoba menerapkan eh dari mulai di evolution ya to the MR into the eh AMI eh sini PLN juga sudah mulai melakukan pengujian fungsi 10-1 meter berbasis AMI di PLN Batam mungkin nanti Pak Rendo Yoko bisa menjelaskan bagaimana eh perkembangannya ya and eh in BPPT eh as we as a research agency uh we already introduced the platform basic platform for smart grid uh and make integration begin between the ev charger and the uh microgrid how to connect between the uh system and and how to manage the energy transaction this is the uh sample of our uh control center monitoring and the last uh how to represent the data because uh we can collect many so many data uh and then at the uh not only about the billing but also how to utilize the data in order to monitor the uh system uh effectively okay this is last uh my uh this is my last presentation uh we have already talked about the three aspect of the uh 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 we can collect the uh energy from the customer effectively and pass and there are so many features that we can uh use for the uh operation and maintenance of the uh uh and management of the uh uh electrical grid and with the uh uh beside the uh structure of the network configuration it is also important to uh design i uh comprehensive it design uh in order to use the uh me effectively this is start from the definition of the data structure uh structure and topology body and the matter and the last how uh we can optimize the local industry to be uh i think that is all of my presentation thank you very much uh for your attention uh thank you thank you very much uh sorry about this sudden change but you still great okay um next we will have uh ignatius and royoko uh but before we proceed to pa ignatius and royoko i would like to welcoming pa yudi wichaksonno um ceo of icon plus good afternoon pa yudi okay maybe he's still in the middle of something so we can just continue to pike natius and record so before uh payoko presents his paper i would like to introduce him uh he was the senior manager of distributions uh at tln headquarter uh then he was also the general manager of shared service unit for electricity at iconplus and last year he was the general manager of nusa tenggara timur wilayah nusa tenggara timur in 2019 and he's he is now the director of electricity and wholesale business iconplus so the title of payoko presentations is the design of ami for metering accuracy customer experience and revenue improvement so you have 15 minutes ahead payoko okay thank you very much uh ibu astri okay okay uh thank you very much for this opportunities uh ladies and gentlemen uh thank you very much for uh attending uh my presentation in this event uh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu uh today i would like to share uh uh experience and planning of uh uh indonesia comment plus one of the lm subsidiary uh company uh my sharing is now is with the title of uh uh how many planning vision for measurement accuracy customer experience and revenue improvement uh i would like to start uh my presentation with uh a few about digital transformation in the electricity sector uh this uh paper or this study mentioning that uh as a utility uh pln has to manage uh four important things here the first is uh pln has to do asset life cycle management or asset management uh and the second is uh we have uh uh utility have to optimize electricity energy flows and its measurement uh by uh uh doing or providing real-time supply and demand platform and real-time network control and operating uh by connection and interoperable or interoperable device and the third uh step or the third action is uh doing integrated customer services by uh make sure uh about energy management digital customer model energy solution integration and uh it's supporting uh action and last one is about uh uh utilities has to prepare all the action in doing or in uh organizing data processing and monetize all the uh data and then uh it's still about digital transformation the objective here there are two objectives uh in digital transformation that utilities has to uh put on focusing the first is about upstream initiative in this case di sisi ini adalah memastikan sistem tenaga listrik bekerja dengan sebaik-baiknya dari sisi pembangkitan transmisi distribusi dan customer service dengan membawa teknologi digital internet of things yang akan memudahkan membuat fleksibel semua connection dan semua integrasi ini menjadi suatu hal yang nyata dan pasti stream kedua adalah downstream initiative dimana disini customer menjadi fokus utama dengan konsentrasi pada bagaimana utilities have to make sure customer experience customer satisfaction customer satisfaction customer satisfaction in having or setiap saat dimana customer itu menikmati atau menggunakan tenaga listrik disini disinilah disinilah disisi inilah Indonesia Komnet Plus selaku anak perusahaan PLN berinisiatif untuk mengembangkan advanced metering infrastructure untuk memastikan keakuratan kecepatan dan accountability dari sistem pengukurannya sehingga dari sisi satu sisi akan menguntungkan pria akan menjamin revenue dari perusahaan utility dan di sisi yang lain tetap menjaga customer satisfaction dan customer experience kita ingin lihat dulu apa itu yang disebut sebagai advanced metering infrastructure AMI adalah sistem pengukuran tenaga listrik yang terdiri dari smart meters communication network dan sistem management data yang saling terintegrasi integrated each other dengan fasilitas komunikasi dua arah antara biaya utilitas dan pelanggan sistem pengukuran dan transaksi energi saat ini menggunakan masih menggunakan kwa meter teknologi yang masih ada yaitu teknologi yang lama seperti elektromekanis dan elektromekanik digital tapi juga sudah sebagai sudah menggunakan energi meter digital dan untuk kwa meter-kwa meter tipe lama memang utility masih memerlukan waktu untuk mendapatkan data pengukuran karena menggunakan pencatat meter sehingga salah satu poin improvement disini dari AMI nanti adalah kita bisa mempercepat mempeningkatkan akurasi kemudian akan membuat semua sistem pengukuran lebih ekonomis lebih optimal dan lebih andal inilah saat ini sistem pengukuran tenaga listrik yang dibangun dan dioperasikan oleh Indonesia Komnet Plus untuk PT PLN Persero yaitu sistem pengukuran A2 MRT atau singkatan dari aplikasi automatic meter reading terpusat disini aplikasi A2 MRT ini atau AMR terpusat ini sudah digunakan oleh PLN sejak tahun 2017 dan terbukti sudah menunjukkan performa yang cukup baik dengan mampu mengukur pelanggan sedang dan cukup pelanggan besar sebanyak 261 ribu pelanggan dan sudah meng-cover banyak pelanggan bisnis dan industri sehingga to some extent sistem pengukuran AMR ini sudah memberikan kontribusi utama untuk kepastian mendapatkan revenue untuk PLN bagi gambaran these are the numbers of customers energy sales and revenue of existing A2 MRT measurement system kita bisa lihat disini bahwa ada 7.126.000 customer yang sebenarnya tergolong pada pelanggan postpaid yang besar namun saat ini seperti tadi saya sudah sebutkan dari 7.126.000 pelanggan ini yang sudah terukur menggunakan sistem A2 MRT adalah masih 261 ribu mungkin saya bacakan satu per satu energy revenues and sales dari pelanggan ini hanya ditentukan oleh 9% dari potential customers kemudian sistem A2 MRT sudah mengelola sistem transaksi energy yang meng-cover 60% dari otak pendapatan PLN saat ini yang sudah terhubung pada aplikasi A2 MRT adalah sebanyak 261 ribu ini adalah sistem pengukuran terbesar di Indonesia yang sudah terhubung pada sistem kemudian hampir semua pelanggan PLN sudah terkonek ke pelanggan sedang dan besar PLN sudah terkonek ke sistem A2 MRT ini adalah salah satu contoh pengukuran penampilan atau tampilan dari sistem A2 MRT dimana saat ini yang diukur oleh sistem A2 MRT adalah end of billing kemudian instant dan load profile untuk EOB di 5 unit di PT PLN Persero sudah berhasil 100% untuk pengukuran end of billing yang terakhir kemarin di billing bulan Juli adalah unit wilayah bubble wilayah Kaltimrah kemudian wilayah Sulawesi Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tenggu Sulawesi Sarabar dan Nusa Tenggara Timur untuk pengukuran load profile ini prinsiply sudah bisa dilakukan namun untuk perpindahannya atau migrasinya ke data yang bisa dilihat atau diakses oleh teman-teman di wilayah dan unit memerlukan waktu yang agak lama karena memang arsitekturnya perlu imponen ini adalah konsiderasi dari apa yang sudah kita lakukan menuju AMI sejak 2018 PLN dan Icon Plus telah mengembangkan adu AMRT dimana adu sistem ini merupakan sistem yang terpusat menggantikan sistem AMR yang berbeda-beda dan yang kedua yang bisa kita catat disini adalah PLN sudah memiliki brand name yaitu MRT sebagai suatu sistem yang digunakan dan berkontribusi dan berhasil digunakan kemudian sistem ini sudah terkoneksi dengan aplikasi billing PLN AP2T sehingga ini menjadi billing determinan dari Utility PT PLN Bersero dan kita bisa memastikan keamanan data pelanggannya dan saat ini posisinya adalah 261 ribu pelanggan atau meter dengan penambahan setiap bulan sebesar 4 ribu meter dan transaksi, jumlah transaksinya adalah 19-20 juta data transaksi per hari inilah sistem inilah yang menjadi basic saat ini dan akan kita kembangkan untuk memiliki performa dan melayani meter dua arah yang saat ini sedang dikembangkan oleh PLN dan ICAN untuk prepaid, postpaid, 1 fasa dan postpaid 3 fasa kemudian rencana aplikasi ini akan aplikasi yang nanti kita kembangkan berupa 2 MRT tahap 3 akan terintegrasi dengan aplikasi Energy Balance sehingga Energy dari sisi produksi, pembangkitan, transmisi-distribusi penyaluran, dan konsumen, pelanggan akan dapat terintegrasi terdapat terdata secara kredibel untuk pengembangan bisnis. Inilah fitur-fitur AMI yang sudah kami noted yang sudah kami satat yaitu memiliki fungsi atau fitur meter remote reach kemudian alarm, kemudian time of use, kemudian juga ada operasional meter nanti kita bisa memungkinkan commissioning, remote disconnect, remote power limit, dynamic pricing untuk rebate, kemudian prepayment juga akan dimungkinkan dalam sistem ini, dan bisa updating firmware melalui over the air dan dimungkinkan juga integrasi ke sistem-sistem yang lain. Inilah arsitektur dari dalam konsep AMI, tentu saja yang kita kenal di AMI itu dimulai dari meter, meter tersebut terkonek ke sistem head and system, kemudian head and system ini akan terhubung ke meter data management system, di mana meter data management system adalah inti dari struktur atau skema advanced metering infrastructure. Di sini bisa kita lihat di dalam slide ini bahwa konsep AMI yang dikembangkan oleh Icon Plus adalah berupa konsep integrasi dari teknologi awal yaitu AMR atau kita sebut sebagai A2 MRT dan juga adanya arsitektur AMI yang baru, di mana kejentungan utility di dunia saat ini adalah tidak lagi meninggalkan secara total skema AMR yang sudah dibangun, namun diintegrasikan dahulu ke sistem yang baru, sistem AMI, di mana di sini kita bisa lihat head and system dari AMR dan juga meter dua arah dan ACMT, ACMT adalah aplikasi catat meter pusatnya PLN, akan masuk dalam satu input, sebagai satu inputan ke meter data management system yang mengelola customer information dan billing system, revenue protection, demand response, distribution outage management, customer portal, management data meter, management asset meter, dan management network system pengukuran dua arah SPDA stands for sistem pengukuran dua arah. Ini adalah infrastruktur sistem AMI, seperti yang saya sebutkan tadi, AMI kita kenal adalah dimulai dari meter di rumah-rumah dan di pelanggan, semua meter tersebut memiliki media komunikasi tertentu di sini, sesuai dengan SPLN, kita memiliki teknologi atau mungkin memilih teknologi yang akan dipergunakan dalam komunikasi adalah menggunakan teknologi komunikasi PLC, kemudian radio frekuensi dan GSM, dan nantinya ada juga fiber optics, dimana dari sisi CU ini, kemudian akan dimasukkan ke dalam meter data management service sebagai suatu satu persatuan AMI services dan juga customer service yang akan didapat diaksesori customer melalui web portal, billing system, dan mobile application. Kita juga sedang menyiapkan PLN mobile yang nanti akan terkonek dengan sistem infrastruktur AMI. Excuse me, Pak Rengro Yoko. Siap? You still have two minutes reminding. Thank you. Okay, thank you very much. This is the universal architecture of AMI. We can see here that smart meters, communication module, the DCU, and head and system, and the meter data management system. We can concentrate, we can focus here. The management data management system consists of controlling and controlling configuration. Di sini ada dikelola hasil-hasil pengukuran dari yang diterima oleh sistem management, yang kemudian dikelola dalam data data management, data warehouse and big data, dan data analytics ke depan untuk dimonetisasi. Ini adalah meter data management system dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama adalah storing semua data pengukuran, kemudian melakukan validasi, melakukan storing meter diagnostics, termasuk di sini ada fungsi forecasting function, finding illegal use of electricity, dan connect disconnect, kemudian summing or aggregating, improving estimation and validation by using analytics for multidimensional decision, kemudian enabling large skill deployment, and synchronizing between MDMS, EMR, and utility master system. Ini adalah detail dari meter data management, asset management, role management, controlling and configuration, and operation maintenance management. Sebagai kesimpulan, ini adalah yang akan kita lakukan ke depan. Tentu saja harus dilakukan standarisasi, dimana PLN kita harapkan akan melakukan standarisasi pada digital meter, kemudian ICON akan melaksanakan standarisasi di sistem komunikasi dan teknologi informasi sistem pengurang. Ini juga yang kedua adalah pemilihan teknologi, yang di sini termasuk adalah protokol, kemudian teknologi meter, teknologi modem, kemudian perangkat pendukungnya. Dan diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara PLN, ICON, dan pihak-pihak terkait, karena kita harus menjaga sistem ini bisa berlangsung dengan secure, dan persiapan pelaksanaan pembentukan dan layanan smart meter operation center, atau kita kenal sebagai smog dari ICON, untuk PT PLN Presero, sebagai layanan end-to-end elektrisitas. Demikian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari Indonesia Komnet Plus. Terima kasih atas segala perhatian, dan stay healthy, stay safe. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rendra Yoko. Ini adalah presentasi yang sangat hebat. Jadi Pak Yoko menjelaskan bagaimana ICON Plus mempunyai PLN dalam melakukan pemilihan metode automatik, dan bagaimana ICON telah menyiapkan untuk menuju ke AMI. Jadi, sejak kita sudah mempunyai dua penduduk dari Indonesia, dan Pak Riza dan Pak Yoko sudah berbicara tentang teknologi dan beberapa pengetahuan tentang implementasi, jadi sekarang kita akan mempunyai pertanyaan dan pertanyaan. Jadi saya akan mempunyai pertanyaan pertama untuk Pak Riza, dan satu pertanyaan untuk Pak Yoko. Jadi semua pertanyaan kami telah terdapat dari chat box, dan juga dari komentar YouTube. Saya ingin mempunyai pertanyaan pertama karena mungkin tidak semua pertanyaan yang bisa ditulis hari ini. Tapi kemudian kita akan mengambil pertanyaan untuk semua pertanyaan. Dan kita akan memberi pertanyaan kepada penduduk tertentu. Dan semoga kita bisa menjawab pertanyaan di eKadin atau PGCI Instagram, atau mungkin mungkin di beberapa tempat lain. Oke, pertanyaan pertama untuk Pak Riza. Pak Riza, kita ada pertanyaan di sini. BPPT bagaimana mempunyai pertanyaan dalam pembangunan AMI di Indonesia? Pertanyaan pertama, Pak Riza. Mungkin Anda boleh jawabannya dulu. dari beberapa pembangunan AMI. In this case, we have developed some platform model for the basic infrastructure of the AMI system. So, collaboration with PLN. In this case ICON, we can develop more wide application untuk sistem MI. Saya pikir itu adalah pertanyaan saya selanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Pak Riza, sebelum kita pergi ke Pak Yopal. Karena sebenarnya kita memiliki 15 minit untuk pertanyaan ini dan jawabannya. Jadi apa yang penting, atau mungkin saya tradisinya sebagai standar internasional? Jadi apa yang standar internasional untuk AMI yang sudah ada di saat ini? Oke, ada banyak standar. Satu dari standar dominan adalah 62056, itu berkaitan dengan protokol komunikasi. Tentu saja, ada banyak standar. Saya tidak ingat semua standar. tetapi itu adalah standar utama, terutama dalam sistem protokol. Oke, selanjutnya. Terima kasih, Pak Riza. Karena kita masih ada waktu ya. Pak Yoko, ini pertanyaan untuk Anda, Pak. Pak, ini mungkin, Pak, untuk mengubah ke AMI tanpa mengubah semua aset atau semua meter yang sudah berbasis matahari? Ini pertanyaan sulit, terima kasih. Ya, kalau saya belajar dari pengalaman utama lain, terima kasih, Pak. Pak, ini mungkin, Pak. Pak, ini mungkin, Pak, ini mungkin, Pak. Pak, ini mungkin, Pak. yang akan sangat lebih fleksibel dan memenuhi syarat dari teknologi di advanced metering infrastructure. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Namun, kecenderungannya adalah utility sekarang lebih memiliki tendensi untuk mempergunakan secara optimal sistem yang sudah dibangun sebelumnya. dan memang cita-citanya atau diperberakan, direncanakan untuk mengganti meter dengan teknologi yang lebih baik terima kasih, Pak. Ya, saya pikir ini jawabannya juga untuk pertanyaan apa yang berbeda antara AMI meter dan AMR meter. Saya pikir Anda juga sudah jawabannya pertanyaan. Ya. Pertanyaan kedua, kita ada dari Pak Refi. Ya. Pak, ada apa-apa plan untuk konsolidasi antara smart meter operasinya dengan yang sudah ada di atas PLN untuk menggantikan pelanggan? Ya. kita berantik당 tentang apa kind пис dan apa cara untuk untuk antara smart meter h enlightened di negara negara, di negara 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 kadar ataupun negara menggunakan organizing and management of all the measurement data not including the command center the function of command center which is we are already know command center in indonesia the command center is much different if you compare to the smoke the units that's all thank you thank you uh we still have questions uh on the line so parisa i get back to you parisa are you still there parisa yeah uh there is a question how do you what do you think what is the most or how how is the most effective ami architecture for indonesia especially considering the geografical conditions as well as uh the network conditions in indonesia yeah i think uh we have to see the uh real condition for each area if we cannot use all of the system in in all of the area i think there is the one of the considerations how to how to evaluate the geographical uh in order to get the cost effective of the uh infrastructure i think that is the answer okay yeah thank you parisa i think uh you also mentioned in your presentations that we need to balance here between the uh cost and then the performance as uh regarding the conditions of the area of implementations uh thank you parisa uh one more question for you pa okay so i spot on a very interesting question here related to pppt pa riza um maybe it's not really related to ami but i think it's very good uh in in terms of uh to know how much the pppt role in the research environment in indonesia so the question is can bppt become the research and development center to answer the problems the of the industry or the state-owned enterprise using the taxpayer money the taxpayer money i'm sorry kayaknya ini pertanyaan general lebih kepada ini ya layanan ya mungkin lebih spesifiknya kira-kira bagaimana ya uh mungkin related to ami pak uh ami ini kan juga bukan it's kind of new technology and then we cannot just one size fits all to indonesian context uh maybe we need to modify uh some things to make it fit to indonesian context that uh which might be required research and development so is it possible for bppt uh become the center of this research related to ami to answer the problems that is faced by the industry for specifically maybe for uh pln related to energy transactions but using the maybe using the ipbn we can we can eliminate it first uh so yeah can we make the bbpt the rnd center part uh for am i development yes there is i think this possible because uh we have uh two function here in bbpt first uh not only for uh innovation but also in services so we can uh collaborate the 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 two function uh the innovation and services we can support the uh prn and also the uh state-owned other state-owned company uh state-owned company uh state-owned company uh thank you parisa i think uh this is the last sessions to for the question and answer sessions by yoko uh we have question here pak it's a visioning question pak yes so if we uh see that the actually the architecture from the meter data management system that you just presented uh will icon or prn maybe in in general will have uh many types of head and system i mean a different head and system to manage and uh how is the architecture of head and system that will be deployed to uh to manage uh millions or maybe uh 10 millions or more than 17 millions customers probably yeah okay thank you for the question uh uh what we have right now uh the a amr or pln amr system right now now we have 27 uh different types of meters yeah each of them has uh cln has to uh or icon has to do uh codification of each uh types of meters so it's a little bit uh giving us time and hard works to do it so uh uh learning from that experience uh uh i can and tln also uh plans to have a standardization of uh our amy scheme and uh advanced measuring infrastructure scheme uh maybe the the amy scheme is uh has that uh capability in uh having uh uh kind of uh kind of many kind of several types of uh head and system but uh we do propose uh one single common system is much better for the amy system mungkin kita lebih memilih bagaimana kita bisa menerapkan satu common head and system yang bisa connected kepada apa apa metadata management system sehingga semuanya akan lebih simple hal ini juga uh relating to what uh european utilities uh experience such as uh nl such as edf that has uh that kind of uh skip that kind of option thank you very much uh thank you very much uh payoko parisa for the answering the questions so the keywords is uh standardizations and common yeah okay thank you very much for uh your time pa uh being here and presenting uh the expert that you have the experience that you all have thank you very much uh okay we next go to the second sessions so the second sessions we will have two speakers from overseas the first session we will have two speakers from the first session we will have two speakers okay so within 20 minutes ahead we will have mr nagi from edf india good afternoon mr nagi are you still there yes good afternoon good afternoon good afternoon okay so can you hear me yes we can hear you clearly so first let me uh uh deliver a little bit about yourself so the audience can know you better yeah so mr harmanjit sin nagi is the ceo for edf india he has been with edf india since 1998 and been responsible for establishing edf in india from scratch under various positions he has extensive business development and product development experience in thermal and hydropower generations not just in india but also in vietnam and laos his responsibilities also included strategy formulations capability marketing and developing this business plan in power sector in india and southeast asia he has more than 30 years of experience in the power sector with an extensive and rich expertise in developing large-scale smart metering projects at policy as well as project level he worked for eight years as a research associate at the tata energy research institute where he managed a diverse range of projects introduced by the ministry of power and finance what bank asian development bank us id df id undp unep etc he also has four publications to his credit and has presented energy related papers at various conferences sponsored by cii ficci and tfc today mr nagi will be sharing his experience in edf's marketing program in india so mr nagi you have 20 minutes thank you so thank you so much and good afternoon uh asla walikum indonesia and thank you for giving us this well thank you for giving us this opportunity to present uh uh what we are doing in india in terms of smart metering project i'll give you very quick brief about edf so edf is a is a monolithic utility which is very similar to pln so we are not a supplier we are not a manufacturer we are a utility company and uh we are in in france we are a state-owned company and we are present in the that we are present in our attraction including sales of electricity sales of uh electricity as well as gas so 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 uh for most of the time you know whenever we are always very agile interoperable scalable and adaptable because we are a utility company and you know always our effort is to ensure that whatever we are developing in our own network or in some other network that has to be interoperable interoperable scalable and adaptable i'll give you a quick brief about what we are doing in india so this is this is a this is one of the largest smart metering contract that we are executing in india so this includes implementation of five million smart meters uh on a pan india basis and uh you know uh the the first two years is the implementation then subsequently we have six years of operation and maintenance you know i mean i would like to say here that this is a project where the life cycle cost over eight years for a smart meters is one of the lowest in the world so this is 55 usd usd per smart meter so when i say 55 usd that includes the cost of the smart meters that also includes the it backup solution that we have provided including all the applications and that also includes operation and maintenance of these uh smart meters over a period of total of eight years so from that perspective we feel that this is one of the most economic solution that we are implementing in india in addition to that i would also like to state that you know edf is always providing tailor-made solutions so we are not having any ready-made solution so wherever we are going we are actually reviewing the the current context the local context so like in india when we were implementing this contact this project we actually thoroughly reviewed what is the local context in terms of the network quality how is the how is that you know the electrical network quality is there so on the basis of that we proposes uh whether you know gprs is good or nbiot or plc or or radio frequency so we are we are open to all the communication technologies but in this case in india what we are implementing we are implementing the gprs 3g 4g technology including nbiot options this is primarily because because of the network quality in india is not as good as in the european countries so that's the reason that we are implementing such technology so so i mean if we are going to any other country we thoroughly review what type of network quality is there and on the basis of that we decide that what type of communication technology should be appropriate and to be implemented for a for a long-term solution in addition to that i would also like to share that being a utility company and you know we are highly meter agnostic so you give us any type of meter we you know that can be integrated to to the edf smart solution so in in india we have already integrated three different type of manufacturers which are two indians and in fact one indonesian meter has been also integrated into our it solution our it solution is also capable of you know implementing both prepaid as well as post-paid solution so depending upon the customer need we are open to you know providing you solution which is prepaid or post-paid solution so currently in india we have already installed 35 000 smart meters till date and the pace at which we are installing is close to 2000 smart meters per day i mean you know we are planning to actually increase the space to maybe taking it to 3000 to 4000 meters per day regarding the communication success rate even in the rural areas the communication success rate is is close to 98 and the system reliability is over 99 so from that perspective you know from the reliability perspective and from the communication perspective even in the rural areas i think we are doing fairly good also to tell you the resources that we have put in currently in india so we have close to 70 plus smart smart metering experts in india uh this includes combination of french as well as the indian resources in addition we have close to 2000 plus workforce uh uh people who are employed in installation of smart meters currently we are you know deploying uh this uh smart meters in two utilities in the state of bihar which is in the eastern part of uh of india uh in terms of cost benefits so we have seen that they we have actually uh till now after the installation of close to 35 000 smart meters there's the average increase in the revenue of the utility by close to 15 percent and that is primarily because of increase in the billing efficiency and the accuracy of the business uh can you go to the next slide please okay so so these are some of the uh uh next slide please yes so these i mean we are just uh describing some of the benefits of the smart metering project that you know i mean the indian utility and the indian end customers are actually realizing i will not go into too much detail because you know my previous all my previous presenters have already given a very very comprehensive and very very extensive you know benefits of the smart metering uh implementation uh visa we both uh to towards the end customer as well as to the electric electricity utility perspective so from the end customer you know we have seen that you know now they have started getting more accurate billings because of less and less and practically no manual intervention they are also seeing a lot of alerts when they are exceeding uh you know their uh their electricity consumption uh or their contract demands and you know we are also planning to introduce time of time of use tariffs as well as so that is also you know helping the end customers to plan uh you know how much electricity bill they are ready to give at the end of the month in addition to that i mean they have enhanced consumer experience in terms of their real-time electricity consumer uh you know these online payment facilities more control on their consumption of electricity real-time reporting of outages and many other things that they are realizing that this is very very interesting for the from the end customer perspective from the electricity utility perspective now you know this is giving a good leverage for the utilities to do energy audit real-time energy audits and you know because of uh practically no human interfacing uh the meter meter reading and meter billing the accuracy has has gone much much you know it has improved a lot compared to you know previous cases when you know there was no uh smart metering was there in addition to that uh reduction in the manpower cost less meter reporting tampering and reduction in the peak power purchase cost has tremendously increased the revenue of of the of the discounts and the utilities also we have seen that since last couple of months due to covet crisis when you know it is very very difficult for for the meter readers to actually go go into the residences and take the readings and then you know go again to give the billings uh deliver the bills they have now realized the need uh for this you know smart metering because you know uh those uh now with this smart meters we can buy remotely we can actually access to to all the meter readings and you know sharing all the all the billing details with the end customers can we go to the next slide please so i'll use some of the stakeholder and ecosystem that what we are offering so in in uh what we are implementing in india the lenders are actually adb isc state the local indian banks and including the french efd so the implementing agency is eesl and edf so i'll give you a brief about eesl so eesl is a energy efficiency services limited so this is a state-owned company in india which is primarily an esco so this is an energy service company and the role of eesl is that they are investing in in this type of uh programs and then you know uh they are realizing uh their money from per meter per month basis so eesl is actually getting financial support from all the lenders so eesl is working at like energy service company and edf edf is working as a system integrator so the project that what we are implementing in india eesl has procured all the meters and they have they are providing the smart meters to us and we are playing the role of a system and integrator and then we have a separate telecom provider cloud services hes mdm and this is all what edf is providing so in the system integration process we are actually responsible for the integration of hes mdm providing web services mobile services and even the meter installation and our end customers are are two distribution companies in the state of bihar so currently uh the average revenue generated very very highly economic and you know our system can be accessible from anywhere because it is a cloud cloud-based solution and very quick implementation and there is no study of the local topology is required so from that perspective uh you know these are some of the key differentiators from the standard ami solution providers i will show you can you go to the next slide so these are some of the mobile applications which are developed uh uh for the project which we are implementing in bihar so this uh shows uh the daily consumptions you know very near real-time consumption data for monthly as well as daily pattern this can display the current balance of the amount that you know the 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 end customer has actually feeding into their account there is an instant pre-login online recharge services available there is a customer support uh options are available there are some important uh notification by sms can be also uh sent to to the end test of customers so these are some of the uh you know uh pictures that we are showing uh on the on on this slide these are some of the can we go to the next slide so these are the dashboards that that we have developed you know showing the various kpis you know the key performance indicators and and other uh relay dashboards that uh that can be available in our in our it solution so so these are some of the local media uh you know i mean we are getting huge uh media attention locally as well as on a pan-india basis uh so so some of the i can just read it for you that this is the first of its kind prepayment prepaid smart meter solution in india and some of these uh news articles are saying that you know this is the french company who is implementing with all the local with local partners and local and you know local teams uh local hardware and local solution so i mean you know the uh what we are trying to say here is and this is uh uh one of the key thing that uh what we are implementing and we are famous globally is whenever we are going to any country we review the local situation and then we implement uh with local resources with local hardware bringing part of our expertise from france and you know amalgamating that with the local expertise you know discombs are generating 95 percent billing efficiency due to smart meters eesl completes installation of 10 lakh smart 10 1 million smart meters excess across india so these are again some of the uh you know news channels depicting our success story in india so thank you this is my last last slide so thank you so much for your attention thank you okay thank you very much mr nagi it is such an interesting topic so how utility may have alternative on business scheme for implementing ami as we already know especially within this pandemic situations has given financial pressure to many utilities throughout the world as well as differing uh their typex plan so this team this scheme probably will uh in india this scheme already charged the utility business as maximum as 1.5 us dollar per customer per month which is much lower than the benefit that is realized uh which is about around 12 us dollar per month per customer right okay thank you very much mr nagi uh next uh we will have mr jiang hai long within jiang hai long hopefully i don't uh incorrectly pronounced uh the name within 20 minutes ahead mr jiang hai long from hdcc china will have a presentations related to army development in china so mr chang hai long uh he is the deputy manager of general office in metering department of china electric power research institute sgcc he is also the chartered engineer of iet the member of 1901.1 working group of ieee the secretary of plc iot working group of china smart metering aliens he has also published nearly 30 papers and seven papers are indexed by sci he got the grand prize of international yacht energy forum to 2019 as the captain of chinese delegations his research interest include ami system plc and radio frequency today he will share his experience in development and development and applications of ami system in sdcc please welcome mr jang hai long mr jang hai long hello mr jang hai long uh is there any problem with the communications we we cannot hear your voice yet uh yes uh yes uh yes mr jang hai long we uh we can hear you but it's not too clear this way i will send my is it okay now yes this is much much better sorry or maybe you would like to have uh we to share the screen for you would you like to have us to okay now we can see your screen now okay but uh we lost your voice again hello mr jang hai long hello mr jang hai long are you still experiencing difficulties in connecting with zoom i've lost three sorry i think yes the signal suddenly is not quite good i'm already told her him and now he's trying to to come to come again um so maybe you you better ask the question to the okay 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 thank you uh okay so mr nagi since we uh the next speaker has difficulty in or has communication issue to connect to zoom so we will now switch to to question and answer for you first is that okay for you okay 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 so we already have a few questions here so the first question is um so um based on year on year the uh year on year s co can earn additional revenue up to 15 so from what major point of the source of the revenue is it the meta accuracy or is it from uh from from the illegal consumption of the energy that's the first questions the second question is can i can i can i give the response first so that you know otherwise i'll keep on forgetting the questions okay okay that's okay okay please okay so i'll give you the response for that so so yes i mean you're perfectly right this is also because you know we are increasing the billing efficiency so by billing by improving the billing efficiency because you know i mean currently the billing efficiency is in india is not that good people are not getting their bills on time so there are delays in that in addition to that the accuracy of the bills are are quite questionable so from that perspective that is that has enhanced the 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 net revenue that the the discoms are receiving but in addition to that also you know we have also seen in a couple of other utilities that you know the increased revenue is also because of that you know now uh the discoms are correctly uh you know measuring what is the contract demand each customer is using because you know i mean in india we have two two type of uh two-part uh tariffs one is the fixed tariff which is on a basis of the kilowatt contracted demand and then the energy consumption so the contracted demands are generally that demand which is allocated to any customer so so normally what have what happens is that you know the contract demand is the demand which somebody has taken maybe 10 years back which is a five kilowatt so the fixed charges he's paying on the basis of five kilowatt only but now with the smart metering as in when you exceed your immediately you will be billed for that so so there is a huge increase in the revenue on account of the excess of contract demand that each customer is you know uh using uh and you know putting extra uh contract demand uh you know we are charging to the customer which is helping to increase the revenue so you can go to the next question please okay thank you very much so um the key words for the first question was the billing efficiency right yes okay okay contract demand the contract demand okay and the second questions uh i think this is very interesting question so why i think in one of your slides uh you put uh some information from the newspapers uh so the question is why smart metering gets so much attention in indian newspaper is it mean does that mean that public accepted the smart meter or it is uh not accepted okay so it's like this that you know in india every day i mean you know if you see all the business newspapers newspapers we see that you know the the discount the indian discount that their financial viability is highly questionable they are not doing very well financially so you see a lot of such type of negative news about the financial situation of of most of the discounts in india and which is true also the second part is that you know in india the the transmission and distribution losses including the commercial losses varies from 10 percent to close to 60 percent so when whenever we talk about smart metering and addressing you know the commercial loss losses issues and you know improving the financial situation of the discounts actually these things attracts a lot of media so when you you know you say that you know you are improving or trying to improve or this will improve the financial situation of the discounts which are pretty pretty bad currently this attracts a lot of media attention but but of course i mean you know your your uh your second question was also also there that yes there is currently a issue of acceptance and non-acceptance of such technologies by the customer i mean you know i mean look at it uh you know few few months a few years back customers were getting practically uh free electricity in the rural areas in india and now you know when they are they are supposed to pay you and they have to pay repaid you know of course there are so so from that perspective also uh uh you know yeah is realizing that yes yes there are acceptance is by the end customer so from both from the discount side this is helping the discount in improving their financial situation this is also helping the discount in in terms of reducing their commercial losses and that's also one of the reasons that it is attracting a lot of video attention okay thank you mr nagi so i need to get back to mr jang so mr jang uh has you resolved the problem with the communication issue mr jang hello mr jang hello alex are you there we can help you in sharing the presentations uh yes for me i'm quite okay but uh hi mr jang jang hello alex is it possible if you if you and mr jang have a telephone call and then your uh you may use my microphone right yes your phone and then put it on your speak your mic on your laptop so we can share the presentations here yes it's okay yep you'll wait for a moment just go me a minute okay okay mr jang please okay so wait mas adi boleh dibantu share presentasinya atau teman-teman di co-host boleh di-share presentasinya teman-teman sgcc okay thank you mba feby mba feby boleh di-share screen mba please nilai yes nilai nilai Alex sorry I think the voice is too low can you make it louder please actually it's already the Maxim mr. John please speak loudly have you put it on speaker me to share you with the development and application and our experience of the MS system in SGC say oh oh my presentation is divided into three parts selamat menikmati 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 am i in sgc does sgc adopt the international standard of am i ask it is and how much modifications does the sgc do for the standards and is there any additional standard that is not covered by the internal standard the international standard but sgc define their own standard for this scope okay did you get my questions uh yeah okay okay good uh as for the standardization uh standardization of china is based on uh dmx and also standardization of sgcc uh it's uh also based on uh uh international standards uh as for the powerline communication we use uh the uh actually 1901.1 and also as for the eyes the uh so-called wireless communication we uh we use uh we use the center to actually uh 802 and 15.4g and also we uh actually we do some modification to the standard because we uh we think that uh 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 the environment and uh of uh ams system in china and also our uh demand our our uh applications uh and our uh noise and uh and uh uh demand is very different from the international international standard so we do have some modification to the standards of international am i clear okay okay yes uh thank you mr jang hailong i think it's very clear answer from you uh it's already five o'clock i think uh we need to proceed to the final sessions because there's no other questions i think so for the last sessions we will have dr zainal arifin and bapak hari hartoyo as a discussion to give some um feedback or comment regarding the implementation of i think we can start from dr zainal oh sorry we can start with pahari hartoyo uh please pahari you have five to seven minutes but uh baiklah terima kasih mbak astri apakah suara bisa jelas 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 pak hanya sedikit eh kecil sorry kita apa oke sekarang eh gimana cukup jelas baik pak cukup pak oke eh ibu-ibu bapak bapak rekan-rekan peserta FGD yang saya hormati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat sore eh eh izinkan saya sharing eh screen ya mbak astri ya silahkan pak berapa dan sudah berapa ramai DISCAPE ni bence masukan lai kedua eh ya episod Sudah belum ini? Sudah share belum? Belum Pak. Ini belum, sudah share belum? Belum Pak, atau mau dibantu Pak? Di-share materinya. Bentar, bentar. Oke Pak, sudah mulai Pak. Sekarang sudah ya? Bapak tampilannya Word atau PowerPoint Pak? Word. Word, oh iya. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Saya kebetulan lihat di itu juga. Semuanya sudah kelihatan ya? Oke. Ibu Bapak sekalian, pertama saya ingin meninjau dari sisi yang lainnya ya. Dari yang sudah disampaikan tadi. Jadi kita akan... Jadi bagi perusahaan listrik, itu berlaku analogi bahwa data meter itu adalah uang. Jadi dan meter data manajemen itu adalah bank. Jadi losses energi itu sama saja dengan losses uang dan kenaikan KWH terukur itu adalah inflation revenue. Kita tahu dulu bank itu hanya dagang uang, artinya dia dapat uang dari margin, dari interest rate. Tapi sekarang bisnis uang itu bisa apa saja. Nah, ini juga terjadi di perusahaan listrik tentunya. Jadi dengan digital utility, digitalisasi utility dengan adanya AMI, dengan adanya data meter yang canggih, maka PLN nanti tidak hanya jual listrik seperti dulu, jual KWH, tapi juga jual ancillary service, jual power quality services, menjual reliability, kemudian bagaimana memanfaatkan variable renewable energy misalnya. Nah, saat ini PLN sudah mempunyai aplikasi AMR perpusat, A2MRT, betul ya? 7,1 juta konsumen, untuk konsumen serta yang lebih besar. Ini data meter ini adalah relatively real time. Kemudian CIS-nya PLN mempunyai data untuk 70 juta konsumen. Ini data meternya bulanan. Kalau tidak salah konsumen PLN sekarang 77 juta. PLN juga sudah mempunyai dan mengembangkan analytical tool yang diperlukan bisnis prosesnya, termasuk untuk reducing losses dan increasing revenue. Mohon maaf Mbak Astri, suara saya jelas ya? Gak, Pak. Jelas sekali, Pak. Nah, PLN saya kira sudah mempunyai dan sudah mengembangkan analytical tools. Dari dulu sudah ada loss reduction program, bagaimana revenue assurance, segala macam. Nah, dengan adanya advanced metering infrastructure nanti, itu akan didapatkan data yang real time dalam jumlah yang sangat banyak, maka memperlukan analytical tools yang dapat memanfaatkan big data dan artificial intelligence. Kalau dulu data base, mungkin sekarang harus siap dengan data lake. Data lake. Nah, ini akan membuat bisnis listrik menjadi makin menarik dan tidak kalah akan banyak inovasi, seperti juga inovasi di bisnis keuangan. Jadi, dengan adanya AME tadi, dengan data real time, maka ancillerasi service seperti power quality, reliability, kemudian variable renewable energy, dan nanti sebentar lagi saya kira electric vehicle, charging station, itu menjadi bisnis yang menarik bagi masa depan utility seperti PLN. Saat ini yang PLN sudah membangun, mulai membangun AME sebagai bagian dari digitalisasi bisnis PLN. Nah, membangun AME ini harus diintegrasikan dengan existing business process, itu tidak ringan. Tadi banyak penjelasan bagaimana manajemen project membangun AME. Namun juga benefit-nya juga yang akan didapat juga sedikit. Benefit AME yang sudah terintegrasi dengan bisnis proses itu akan maksimal bila didukung oleh tool analytics yang powerful. Jadi, big data, artificial intelligence itu adalah tools yang akan penting ke depannya setelah kita mempunyai AME dengan data yang sangat banyak, real time, tapi juga bisa diproses untuk apa saja. Tentunya ini akan membuka peluang peningkatan performance, aktivitas bisnis yang diperhatikan selama ini. Misalnya, untuk matter asset dan matter operation misalnya. Jadi, analytics di matter asset dan matter operation itu akan membuat cara revenue management kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Healing kita juga akan lebih baik. Begitu juga untuk distribution analytics. Kalau tidak salah, PLN juga sudah punya GIS, geospasial dan asset management. Ini kalau digabungkan dengan data matter, maka kita tahu persis sebetulnya trafo ini bebannya berapa, di mana kemudian konsumen ini tersambung pada trafo berapa, bagaimana load analysisnya. Karena selama konsumen yang tersambung pada trafo itu sudah secara real time punya datanya dari AME, maka kita tahu persis bagaimana pembaharan trafonya. Dan seterusnya. Nah, yang termasuk ini sosial media dan customer engagement seperti yang dijelaskan oleh Pak Boksahir tadi. Customer engagement termasuk juga bagaimana kita menyediakan data-data bagi customer atas pemakaiannya dia sendiri. Jadi ada transparansi. Kemudian berikutnya, kalau kita sudah customer engagement, maka demand response itu akan menjadi lebih mudah. Ini adalah contoh manfaat dan pemakaian AME dalam beberapa proses PCPLN untuk grade, kemudian bagaimana meternya, bagaimana customernya, bagaimana soal keuangan. Sebagai penutup, saya percaya teman-teman PLN telah mempunyai analytical tools untuk memanfaatkan data pengukuran A2MRT dan CIS yang mendrive loss reduction dan increasing revenue. Berikutnya, saya menyarankan teman-teman PLN menyiapkan tools baru yang berbasis big data artificial intelligence yang akan memanfaatkan AME system untuk menurunkan losses dan meningkatkan revenue ke level yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi, karena data meter itu adalah uang, maka perlu mempersiapkan aspek-aspek cyber security-nya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Hari Artoyo. Ini adalah penyelesaian yang sangat rapat dan menurunkan dari semua penduduk yang telah menyampaikan. Dan selanjutnya, kita akan mempunyai penduduk terakhir, atau penduduk terakhir, Dr. Zainal Arifin dari Institut Teknologi PLN. Anda mempunyai 5-7 minit, Pak. Oke. Terima kasih, Mbak Astri. Saya rasa kita sudah mendapat banyak pengetahuan untuk semua penduduk yang baik. Dan saya ingin mengatakan beberapa key points dari FGD ini. Yang pertama, saya rasa, apa yang kita lakukan untuk memperbaiki dan memperbaiki MI. So, we should find the main challenging issues. I have two main challenging issues here. Number one is about the technological issue. Jadi, ketika kita bicara teknologi, kita harus notice ya, EMI ini bukan hanya matter, bukan hanya smart matter, tapi system. It means, berarti technological issue-nya adalah bagaimana kita mengintegrasikan. Bagaimana kita dealing dengan interoperability dari berbagai variasi, matter, head and system, dan sebagainya. This is the first challenging issue ya. We will have it. Yang kedua, kita juga berpikir bahwa dalam beberapa sistem, biasanya kita pikir lebih bagus one-stop solution. solution. Tapi, DMI rasanya kita tidak punya satu solusi untuk semua keperluan customer ya, yang akan dipasang smart matter. No single bullet ya. Kita punya customer yang ada di urban, yang di rural, itu beda karakteristik dan sistem peranglistikannya. Kemudian, yang ketiga, kita juga meng-address adanya high variability, especially for the critical technology, it means communication technology ya. Kita punya banyak pilihan di situ. Ada PLC, radiofrekuensi, ada GPRS, ada Lorawan, ada NBIT ya. Jadi, itu juga kita harus define mana yang paling pas dan buat segment mana yang paling menguntungkan buat PLN. karena masing-masing teknologi punya varian lagi. Misalkan PLC, di situ ada broadband, ada narrowband. Dan masing-masing narrowband, broadband punya variasi lagi. Misalkan, narrowband itu kita kenal yang terkenal, misalnya Prime atau G3 PLC. Sedangkan di broadband, misalkan kita kenal yang namanya IPI ya. Kemudian, satunya GXP ya. Jadi, variasinya banyak dan kita harus define sebetulnya which the most effective and the best suitable for our needs in Indonesia contact. Ini isu pertama yang main challenging isu yang kita hadapi. Yang kedua tentunya finance ya, funding. We did some financial analysis, calculation for about 1 million to 2 million customer. We have some financial parameters bahwa IRN-nya itu sekitar 9,32 persen dengan cost-benefit ratio 1,32 persen. Tapi yang challenging, the payback period itu relatively long time ya. Itu 12,45 years. Jadi, still relatively long time. It is challenging for based on the perspective of financial analysis. So, kita harus cari strategi yang tidak hanya mengandalkan original CAPEC ya. Karena tadi indikator dari financial analysis yang kita buat itu challenging banget gitu. Jadi, ada high risk di situ. Jadi, kita sangat tadi inspiring ada terobosan dari implementasi AMI yang dilakukan oleh EDF di India ya. Di mana di situ hanya perlu spend 1,5 USD per customer per month. It's very excellent number ya. Kemudian berikutnya, saya coba men-define sebetulnya key success factor for developing or implementing AMI in Indonesia itu apa saja sebetulnya. Tentunya relative to the main challenging issue. Yang pertama, adalah we should define the right technology for PLN for Indonesia. Jadi, saya kira berkaca dari pengalaman utility lain di negara lain, rasanya kita perlu tidak masalah setback agak lama untuk POC, segala macam variabilitas teknologi, tapi akan mendapatkan the best option, the best choice ya untuk teknologi yang paling efektif. Kalau kita lihat untuk POC, utility lain itu butuh cukup waktu. Ketika NL Itali pertama kali mengelang Seng Ami di tahun 1999, butuh 6 tahun untuk bisa start to komersial. Kemudian, makin pendek ketika Korea, misalkan, Capco, itu sudah butuh 4 tahun. Dan paling cepat itu 2 tahun. Artinya 2 tahun itu saya kira perlu kita utilize semaksimal mungkin untuk bisa membuat well preparation sebelum komersial. Jadi jangan sekedar buat POC dalam skala yang mungkin limited, terus kita sudah make conclusion is it feasible for komersial maybe for 1 or 2 million customer. Jadi kita perlu perkuat dulu, perlu well prepare untuk men-define the best teknologi for us in Indonesia konteks. Kemudian yang kedua, key success faktornya tentunya adalah the right implementation strategy. Dalam beberapa diskusi ada semacam pemikiran bahwa sebaiknya untuk efektivitas biaya EMI itu disimultankan, dibarengi dengan penggantian meter yang konvensional. Jadi sekalian ganti meter, sekalian pasang dengan smart meter. Tapi kalau kita ingin mendapat benefit paling optimal dari EMI, dari smart meter, tentunya pendekatan paling bagus tetap berdasarkan klaster, berdasarkan zonasi, bukan berdasarkan scatter seperti pertimbangan yang tadi. Jadi itu mungkin perlu di-adres juga. berikutnya terkait dengan tadi the right implementation strategy, kita harus juga mencoba melunching EMI ini bukan hanya sebatas EMI sendiri, tapi part of smart grid. Karena bagaimanapun nanti EMI ini adalah part of smart grid yang nanti akan dalam kedepannya akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sistem bisnis tanpa EMI, rasanya kita tidak mungkin punya dynamic pricing, sehingga demand response yang kita pakai sebagai salah satu instrument smart grid itu tidak bakalan bisa kita eksekusi. Kemudian yang terakhir saya kira adalah kita perlu the success factor yang ketiga adalah the right collaboration artinya seperti tadi kita rasanya dalam kondisi seperti sekarang PLN punya terbatasan yang terinvestasi apalagi dengan pandemi COVID-19 ini jadi perlu mencari strategi collaboration strategi partner yang bisa membuat terobosan dalam pendanaan seperti tadi di India itu adalah contoh yang yang excellent bagaimana smart grid implementation itu kayaknya bisa dijalankan tidak hanya mengandalkan initial equity dari utility tapi dari collaboration dengan beberapa lender internasional kayak KGB dan sebagainya sehingga bisa profit funding yang luar biasa saya kira 1,5 USD per customer per month itu very wonderful number for implementing army dalam konteks suatu negara dan terakhir adalah kita harus strategi collaboration yang kita buat harus melibatkan juga sebanyak mungkin stakeholder di dalam negeri dalam artian kita berharap bahwa ketika capability nasional itu sudah ada bahwa kita punya banyak pabrikan-pabrikan meter yang sudah punya basis di Indonesia rasanya mereka juga harus dilibatkan sehingga ketika EMI ini jalan kita tidak tergantung kepada vendor-vendor asing sehingga dalam the worst case seperti pandemi kita tidak panik karena capability kita semua ada di dalam negeri jadi at the end bisa saya simpulkan bahwa EMI ini memang tidak mudah tapi tetap punya probability untuk kita laksanakan sehingga memberikan benefit yang luar biasa bukan hanya untuk utility tapi buat customer jadi di akhir saya cuma ingin ngutip kodenya Elon Musk the first step is to establish that something is possible then probability will appear thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Zainal thank you very much Pak Zainal it's very great conclusions for today's FGD so this is all Bapak Ibu for our today's event I would like to say thank you to Bapak Edi Widiono kemudian Bapak Bob Saril selaku keynote speaker I would like also to give my great gratitude to all the speakers from Pariza Pariza from BPPT thank you so much Pariza and then Pak Renroyoko are you still there Pak Pak Yoko from Icon Plus yes Bu saya masih disini teman videonya gak bisa di start oh baik Pak thank you so much Pak oke and the third one I would like to say thank you to Mr. Nagy from EDF India are you still here with us Mr. Nagy Mr. Nagy his team is here please send our thank you to Mr. Nagy yes for sure and also we would also like to thank you to Mr. Jang Heilong as well as Mr. Alex and all the team that has made this webinar successful even though we have a little problem but we still have we still have like 150 people until the end it is a very good indicator and also I would like also to thank to Dr. Zainal and Bapak Hari Hartoyo I think before we end these sessions I would like to have a photo session with all the participants please please switch on all the camera and we will take a screen capture and I will be helped by Mas Adi Mas Adi are you ready Mas to take the picture of all the participants of today's sessions okay okay start from the first screen I still have Alex are you still there can you switch on your camera please yes I can't wait for a moment okay we still have Mr. Chang is he still there or yes he's online he's still online can I just give a closing statement oh okay please well I'm so glad that we have finally come to concluding part of this session and being smart good Indonesia initiatives of course we really hope that development of AMI in Indonesia will come very soon and we suggest that PLN beauty of PLN find a good business model to speed up the implementation of AMI in Indonesia because we see that technology evolving very fast and PLN needs to catch up with the technology but it doesn't have to be everything done by PLN we have many partners that could help PLN in trying to acquire the technology while at the same time also developing new system that provide new revenue steam for PLN and the key work is to be able to shorten the period from start of the investment to obtain the new revenue stream and that is a function of not only successful AMI deployment but also a preparedness of PLN to process the information find the new models of product service and then secure the higher value of services from PLN I would like to thank everybody that participate in these sessions especially to EDF to China state grid of China which are able to support our cost in Indonesia to be able to speed up this all process thank you kepada para hadiri kepada para peserta FGD ini saya mengucapkan terima kasih khususnya pada moderator yang sudah demikian baik memimpin acara ini dan juga kepada discussion Pak Arya Toyo Pak Sainal yang sudah memberikan semuanya dan last but not least tentu kepada Pak Bob Saril yang sudah memberikan restu memberikan arahan di depan terima kasih kita akan berjumpa dalam seri webinar PJCI yang akan datang yang sudah kami rencanakan terima kasih terima kasih banyak Pak Edy untuk berbicaraan yang sangat inspirasi Pak jadi kita harus berjalan kembali ya Pak untuk memiliki ini tapi sebelum kita harus memiliki memiliki beberapa preparasi sehingga kita akan mendapatkan maksimum benefit dari AMI oke Pak bisa kita mulai ambil foto dari semua oke mas mas Adi nanti saya kasih babak saya 123 and then you take the screen capture oke 6 oke 6 pages oke first page 123 smile everybody dan mas Adi kali lagi mbak oke one more first page one two three oke oke next page here we have we still have two persons three persons oke two persons that haven't switched on their camera Mr. Rajiv Mr. Azwani okay shall we start yeah okay thank you one two three smile everyone done okay okay uh third page okay we still have only have three sorry i think someone has started the screen sharing accidentally so okay you know the third the third page i think everybody hasn't been switched on their camera okay that's okay okay take the picture please please one two three we have one switch on the camera okay one two three okay next next okay next one the fourth page page four everyone ready one one two three smile smile okay 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 that's okay even even though not everybody switch on their camera but we still have their name on the screen that's okay oh there's a technical issue some people cannot switch on their camera okay that's okay okay page five masadi yeah yeah oh a lot of a lot of people saying that they cannot switch on their camera maybe the house or co-host something to do with the setting of the zoom Oke, page 5 ya mas? Udah mas? 1, 2, 3 Oke Oke, the last page Here we have In my screen I don't know Who are on your screen, Mas Adi? The last page 6 Oke 1, 2, 3 Oke, done Oke, everybody Thank you very much for your Attention and cooperation See you again in another FGD or webinar from PGCI Good evening everyone Thank you Terima kasih Maestri Terima kasih semua Terima kasih semua Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam